Tiba waktu kita melanjutkan cuplikan ilmu fiqih dan masih kita dalam pembahasan syarat-syarat takbiratul ihram yang disebutkan oleh ulama ada 18 kalau satu aja gak terpenuhi maka solatnya yang selanjutnya yaitu syarat yang ke-11 syarat yang ke-11 kata ulama kita harus ketika bertakbiratul ihram kita kerjakan takbiratul ihram itu setelah kita berdiri tegak sewaktu melaksanakan solat fardu kalau kita solat fardu dan dalam solat fardu diwajibkan berdiri mengerjakannya dalam keadaan berdiri lain dengan sunnah kalau sunnah boleh duduk tapi fardu ini sewaktu kita bertakbiratul ihram waktu solat zuhur asar maghrib dan kita mampu berdiri maka dikerjakan takbiratul ihram itu dalam keadaan sudah tegak berdiri kalau belum tegak berdiri sudah takbir maka gak sah kemudian yang ke-12 takbiratul ihram ini harus dikerjakan setelah masuknya waktu solat tersebut dalam solat fardu sudah tahu waktunya maghrib isya subuh ya azar zuhur jumat begitu pula kalau solat sunnah yang mu'akad salah sunnah yang punya waktu yaitu seperti witir seperti duha udah masuk waktunya baru kita bertakbir begitu juga kalau solat sunnahnya itu yang mempunyai sabab seperti gerana matahari gerana bulan kalau sudah masuk waktunya dengan datang sebabnya maka baru kita bertakbir takbiratul ihram jadi kalau belum masuk waktunya gak sah kemudian yang ke-13 dikerjakan takbiratul ihram dalam keadaan kita sudah menghadap qiblat kalau belum menghadap qiblat maka gak sah takbiratul ihramnya ketika solat yang kita kerjakan disyaratkan harus menghadap qiblat dan kita tahu ada beberapa solat yang boleh gak menghadap qiblat dan sudah kita bahas di waktu waktu yang lalu kemudian yang ke-14 harus harus dengan bahasa Arab kalau dia mampu berbahasa Arab ya kalau dia mampu berbahasa Arab kalau dia enggak mampu berbahasa Arab pokoknya diterjemahin orang Sunda enggak mampu berbahasa Arab bisa bahasa Sunda sampai bahasa Sunda Allah Akbar ya begitu pokoknya orang Inggris bahasa orang-orang Barat bahasa Inggris bisanya nggak bisa bahasa Arab karena bermaksud Islam bisanya terjemahnya bahasa Inggris ya pakai bahasanya dia tapi kalau mampu berbahasa Arab maka wajib menggunakan bahasa Arab itu Allahu Akbar dan ini kelimat pendek yang mudah untuk dipelajari kemudian yang ke-15 yang terakhir untuk hari ini yaitu kalau kita menjadi makmum syarat sah takbiratul ikhramnya makmum yaitu dikerjakan setelah takbiratul ikhramnya Imam selesai kalau berbarengan antara takbiratul ikhram makmum dengan Imam walaupun di ujungnya doang bareng maka enggak sah bagaimana maksudnya apa di ujungnya barang imam Allahu Akbar ketika imam bar makmum berbarengan Allah maka enggak usah walaupun hanya barang ujungnya doang harus Imam sudah selesai baru kemudian makmumnya memulai nggak boleh ada barang sedikitpun ya Hai ini lima hal saya rasa tanggung ini yang ke-16 ada 18 tinggal tiga yang ke-16 di atas harus didengarkan oleh dirinya sendiri atau dia takbir dengan suara kedengeran dengan telinganya kalau cuma dalam hati angkat tangan enggak ada suara atau mulutnya apa bibirnya bergerak tapi enggak ada suara maka enggak sah ya tapi harus kedengeran suaranya oleh telinganya Allahu Akbar kemudian ya kecuali kalau ada suara yang berisik ya hiruk pikung seperti masjid atau musalahnya di pinggir kereta api ketika dia takbir Allah kereta api lewat berisik enggak kedengeran oleh kupingnya sendiri tapi kalau itu suara berisik enggak ada dia bakalan kedengeran itu enggak jadi masalah kemudian yang ke-17 yang ke-17 tidak ada yang memalingkan maksudnya dari takbiratul ihram harus niatnya takbiratul ihram kalau ada niat lain maksud lain maka enggak asah masalahnya di contohkan oleh ulama kalau ada makmum ketinggalan masuk ke masjid ke musalah jamaah imam udah pada ruku lagi pada ruku datanglah ini orang lalu kemudian takbir dia Allahu Akbar langsung ruku lalu ulumrahnya kan dua kali Allahu Akbar kemudian ruku Allahu Akbar ini dia rukunya sekali Allahu Akbar langsung ruku nah itu gak sah nah kenapa karena gak yakin itu digunakan untuk takbiratul ihram karena digunakan untuk takbiratul ihram juga untuk rukunya juga jadi digabung jadi satu sekalian ruku itu gak usah takbir seperti itu harus diniatkan takbiratul ihram saja kemudian yang terakhir yang ke-18 dan ini berarti akhir daripada syarat ruku takbiratul ihram yaitu ketika takbiratul ihram harus dibarengi dengan niat harus dibarengi dengan niat kalau zuhur usallifartal zuhuri kalau asar usallifartal asri dan seterusnya dan niat itu antara a dengan ber antara huruf a hamzah dengan rukbar itu tempatnya niat kalau niatnya telat atau niatnya lebih awal maka gak sah niatnya dan gak sah takbirnya jadi takbir harus barang dengan niat niat sholat dan niat sholat kita udah bahas kalau fardhu gimana kalau sunnah bagaimana yang ada waktunya sebabnya gimana yang mutlak yang gak ada waktu dan soal bagaimana gak perlu saya ulang lagi jadi syarat yang terakhir yang ke-18 yaitu takbiratul ihram harus dibarengi dengan niat nanti pembahasan niat tentang apakah niat itu harus istihdar haqiqi dan muqorana haqiqiyah atau cukup istihdar urufi dan muqorana urufiyah akan kita bahas di malam kamis yang akan datang insyaallah semoga Allah ta'ala tambahkan ilmu kita tambahkan rasa takut kita dan khusyuk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin di belakang Terima kasih.